Halo teman-teman, saya sedang membuat nasi ayam siwir sambal balado ala warung luna maya atau waluma. Ini adalah ide usaha, selamat menikuti. Bahan untuk membuat ayam siwir balado ala luna maya alias warung luna maya waluma adalah saya menggunakan ini dada ayam yang sudah dibuang tulangnya tinggal dagingnya, kurang lebih 2 dada ayam. Jadi saya beli seharga Rp22.000.000. Nah ini nanti akan kita rebus lalu kita suwir-suwir. Untuk sambal balado saya akan menggunakan resep biasa balado kan ini 25 cabai keriting. 7 buah atau 7 siung bawang merah, 1 buah tomat. Nanti penyedarnya saya mau pakai Royco atau kaldu bubuk kurang lebih 10 gram. Ini tambahan dari saya akan saya siwir-siwir. Eh siwir-siwir. Iris tipis bawang putihnya sebagai penyedap. Sudah gitu saja, mari kita mulai masak. Pertama saya rebus ayamnya. Ya saya standar dimasukkan ke dalam air, lalu kita didihkan untuk kita permudah siwir-siwirnya. Untuk membuat lebih sekep dan lebih kenyal ayam siwirnya, kita tambahkan setengah sendok teh garam. Sambil menunggu ayamnya mendidih, sekarang kita akan olah sambalnya. Pertama kita iris bawang putihnya, seperti kita menggoreng bawang putih, lalu kita sisihkan. Nah ini kurang lebih 10 menit kemudian, sudah mendidih, akan kita angkat ya guys. Eh guys, salah teman-teman. Kita angkat ayamnya. Eh, muncrat. Kita tiriskan, lalu kita siwir-siwir. Nah kita siwir-siwir. Ini karena sudah buru-buru, harusnya didingin dulu ya. Ini sudah sudut-sudut cahang. Atau bisa juga, cara niwir besar ya. Kan kalau punya dari walumai itu kan siwirannya gede-gede tuh. Nih siwiran besarnya gini. Kita, apa ini namanya ya. Kita lepas-lepasin gini. Jadi siwir besar. Sekarang kita akan mulai proses masaknya. Pertama kita panaskan wajan. Kita beri minyak. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putihnya. Kita tumis hingga harum. Setelah bawang putihnya harum, Kita masukkan cabai yang kita sudah blend. Nah ini sudah kita masukkan cabainya. Ini akan kita Ongseng sampai harum. Nah teman-teman, ini sebetulnya kalau balado itu kan gak pakai bawang putih ya. Ini saya kasih bawang putih goreng supaya lebih manyos rasanya. Sekarang kita akan tambahkan tadi bumbu penyedapnya, yaitu kaldu bubuk. Saya tambahkan 1 saset kaldu bubuk atau kurang lebih 10 gram kaldu bubuk. Teman-teman boleh ganti dengan 1 sendok teh gula kalau tidak suka kaldu bubuk. Dan setengah sendok teh garam. Nah setelah mulai harum dan kayak unsur airnya sudah mulai mau habis. Kita akan masukkan ayam siwirnya. Nih kita masukkan ayam siwirnya. Nah setelah ayamnya semua masuk. Kita aduk supaya bumbunya meresap. Dan kita tunggu sampai unsur airnya habis supaya nanti ayam siwir baladonya elak. Nah unsur air yang kita akan habiskan sampai membuat nanti ayam siwir baladonya kering. Selain membuat rasanya enak karena akan lebih meresap. Juga nanti ketika kita campur ke dalam nasinya. Kan tanpa alas itu langsung kita tuang ke atas nasi itu. Karena sudah kering itu akan memperlambat atau mencegah proses pembasian. Supaya juga rasanya enggak mendejek jadi enak. Bisa tahan lama. Nah kita aduk terus. Sampai berminyak nanti ya. Kita tunggu sampai berminyak. Tadi kurang lebih kita menggunakan minyak sebanyak 7 sendok kurang lebih ya. 7 sendok makan. Nah itu dalam mulai ya kelihatan ya. Tuh. Terus ya teman-teman. Terus kita sabar bisa aduk terus. Sampai mengering. Atau hilang airnya. Sambil kita cobain ya. Jangan lupa. Harum. Warnanya cantik ya. Nah kalau misalnya ini ya. Karena menggunakan cabai keriting. Ini untuk sedang. Pedasnya sedang. Kalau teman-teman mau Sambal atau ayam siwir Balado Mercon atau sambal yang sangat pedas Ganti Cabai keritingnya dengan Rawit merah Nah ya teman-teman Perhatikan Tidak ada airnya Sudah kaldu Kaldu ayamnya Atau minyak ayamnya sudah keluar Warnanya juga cantik Setelah dicobain juga Sudah enak Ini akan kita Selesaikan proses menggongsengnya Kita matikan kompor Lalu akan kita siapkan Nasi Ayam siwir Waluma Ini dia ayam siwirnya Ayam Siwir Balado Sekarang kita akan Kemas Nah ini adalah box yang akan Saya pakai untuk Mengemas pesanan Ayam Nasi ayam Balado Ala waluna Atau warung Luna maya Ini harga Boxnya saya beli Seharga 1200 Nah karena lagi kekinian Cara packingnya Nasinya langsung dimasukin Lalu langsung Dikasih ayam siwirnya Nah kita Masukkan Bisa juga bawahnya Dialasin daun Tapi ini saya langsung Masukkan Jangan lupa Nasinya Kita angin dulu Sebentar Supaya tidak Gampang basi Ini adalah nasinya Kita masukkan Kedalam wadah Kita langsung Tuang Lautnya Lalu Nah seperti Waluna Nasi ayam Ala warung Luna maya Kita tambahkan Dua potong Timun Nah Sudah Begitu saja Simple Nah teman-teman Untuk modal usaha Ini tadi kan Bumbunya Lupa saya kasih tau Ayamnya 20 ribu Kira-kira Bumbunya semua Seharga 15 ribu Berarti 35 ribu Untuk ayam Dengan ayam 20 ribu Yang saya masak tadi Menghasilkan 10 box 10 box Tapi ya Ayamnya tidak terlalu banyak Karena paket ekonomis Dengan seayam yang Seporsi itu tadi Saya hanya Memasak 1 liter nasi Untuk 10 Porsi Jadi Total modalnya Berasnya kan 10 ribuan Se liter ya Jadi total modalnya Kurang lebih 60 ribuan Ini Saya jual Itu 17 ribu Satu box Kalau di Waluma itu Harganya 22 ribu Satu box Rasanya Boleh dibandingin Sama-sama Enak lah ya Oke teman-teman Inilah dia tadi Ide usaha Nasi Box Nasi Ayam Balado Ala Waluma Atau Warung Luna Maya Semoga Menginspirasi Salam kuliner Manos Manos Menelas Tipi Mas